Pemirsa banjir menjebol dinding dua ruang kelas SDN 2 Gunung Bentang pada larang Kabupaten Bandung Barat pada minggu sore. Banjir di lokasi tersebut diduga akibat tingkinya intensitas curah hujan. Tidak adanya drainase dan banyaknya pembangunan perumahan di kawasan perbukitan wilayah tersebut. Pada Senin pagi para siswa SDN 2 Gunung Bentang pada larang Kabupaten Bandung Barat terpaksa diliburkan lantaran sekolahnya terkena banjir pada minggu sore. Para siswa dan guru dibantu oleh petugas TNI dan BPBD Bandung Barat berupaya membersihkan sisa-sisa lumpur yang memenuhi ruang kelas dan halaman sekolah. Banjir diduga akibat adanya sistem drainase dan banyaknya pembangunan perumahan. Akibat banjir tersebut dinding ruang kepala sekolah dan ruang unit kesehatan sekolah jebol oleh derasnya aliran air dari atas bukit. Selain merusak dua ruangan, banjir juga sempat merendam sejumlah dokumen penting di sekolah tersebut. Kepala Sekolah SDN 2 Gunung Bentang pada larang Dede Marfuah mengatakan, kejadian banjir pertama kali diketahui oleh penjaga sekolah. Pada saat kejadian, banjir berendam ruang kepala sekolah dan ruang unit kesehatan sekolah dengan ketinggian 1 meter. Kira-kira-kira tanah jebolan air dari atas dari pasir masuk ke ruang UKS dan ruang kepala sekolah sehingga tembok SDN ruang UKS itu jebol dengan ruang UKSnya sehingga air meluap sampai setinggi pusen jendela dan kelas yang kena dampaknya adalah kelas 3 dan kelas 2, dua kelas air meluap dan surut-surut jam setengah 6 kemarin itu. Akibat banjir tersebut, sebanyak 278 murid terpaksa diliburkan selama satu hari. Siswa akan kembali melaksanakan proses belajar-mengajar setelah ruang kelas dan halaman sekolah bersih dari lumpur. Pihak sekolah berharap adanya bantuan dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk perbaikan gedung sekolah dan perbaikan sistem drainase di lingkungan sekolah.